Sekilas tampak tak ada yang berbeda dari Afe. Seperti layaknya wanita yang dikaruniai anak, tampak terpancar kebahagiaan dari raut wajahnya. Afe adalah seorang warga binaan yang tengah menjalani masa tahanan di rutan perempuan di Porong Sidoarjo, Jawa Timur. Dengan penjagaan ketat petugas rutan, ia melahirkan seorang bayi laki-laki dengan berat 3 kg di puskesmas setempat. Usai melahirkan, Afe yang difonis 12 bulan karena kasus penipuan minyak goreng ini kembali dibawa ke rutan untuk menjalani masa tahanannya. Saya sangat berdua, masih sekali sama pihak di rutan, sangat berdua, sangat berdua untuk kesehatan saya Kepala Subseksi Kasupsi Pelayanan Tahanan Rutan Perempuan Porong Sidoarjo mengatakan, selama ini tak sedikit warga binaan perempuan yang terpaksa menjalani masa kehamilan dan melahirkan di dalam tahanan. Ada yang bayinya kemudian dirawat oleh keluarga, ada pula yang dirawat dan tetap bersama sang ibu di dalam rutan. Yang baru dari luar, kita isolasi dulu, isolasi mandiri selama kurang lebih 10 hari. Nanti setelah itu, tiap pagi tetap berjemur, untuk menjemur bayinya supaya tidak kuning. Nanti setelah keluar dari isolasi selama 10 hari, dia kita masukkan ke kamar khusus, kamar kelompok rentan. Di tengah pertanyaan publik, mengapa hingga kini Putri Cendrawati yang berstatus sebagai salah satu tersangka pembunuhan berencana terhadap Aju dan pribadinya, Brigadir Yusua, tak kunjung ditahan? Ada Afe dan banyak perempuan lain yang mendapat perlakuan berbeda. Bukankah Afe juga sama? Bahkan Afe dalam kondisi hamil dan tetap menjalani masa tahanan hingga melahirkan. Inikah potret hukum di negeri ini? Beda perlakuan antara yang papa dan kaya? Dari Sidoar Yujua Timur, Muhammad Ikuan, RTV.